Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya amin nah oke teman-teman jadi ini tuh video dari hari Jumat terus aku lanjut di hari ini karena memang dari kemarin tuh aku enggak bikin video karena memang aku enggak ada acara masak-masak akhirnya ya udah ini video-video cuplikan ya teman-teman nah ini hari Jumat Kakak Dava satu sekolahan itu baru aja ada kunjungan ke museum batik berhubung museum batiknya itu deket dari sekolah akhirnya si anak-anak ini cuma jalan kaki ya teman-teman dan enggak perlu naik kendaraan gitu nah ini aku udah nungguin Kakak Dava Kakak Davanya itu kan barusan udah jalan ya teman-teman aku nungguin tuh sekitar jam setengah sebulan lebih karena kalau hari Jumat pulangnya itu gasi banget nah ini sedikit cuplikan video yang dikirim bunda dari WhatsApp ya teman-teman makanya gambarnya itu agak sedikit pecah karena memang rasio ataupun bener ya rasionya itu berbeda karena udah melewati dikirim lewat WhatsApp gitu nah ini kegiatan anak-anak disana anak-anak tuh happy banget itu Kakak Dava tuh di belakang eh malah ngobrol sendiri sama temennya ya beginilah anak-anak ya teman-teman keadaan kita itu suka kesel sebel pingin marah tapi ya tetep ya bikin ketawa anak-anak itu nah ini untuk museum batik berada di pekalongan dan sejujurnya aku sendiri tuh juga jarang ya teman-teman memasuki museum batik ini paling kalau ada event ataupun ada apa gitu aku ya juga pernah masuk cuma sesekali atau dua kali nah lanjut lagi ini Kakak Dava mau ngemil kebetulan Devanu tuh lagi tidur ya teman-teman nah ini mau ngemil bolu panggang dulu ini dari palmes ini tuh enak banget dan bolu panggang ini tuh dikasih sama otinya Kakak Dava tadi tuh anak-anak dikasih bolu panggang sama ada kue sus manis nah itu enak banget kue susnya udah dimakan dan masih sisa nah ini Kakak Dava minta dibukain yang bolu panggangnya ini Devanu tuh lagi tidur ya udah aku mau nemenin Kakak Dava aja buat makan kebetulan aku juga udah tidur siang Kakak Dava juga udah tidur ya teman-teman jadi aku kebiasain anak-anak buat tidur walaupun cuma sebentar nah gak lama kemudian pas aku lagi makan Devanu tuh tiba-tiba bangun karena ada tukang ataupun penjual es krim tuh lewat dia tuh kebangun karena kaget ya udah ini anak-anak lanjut aja buat ngemil-ngemil bolu panggang dan itu Kakak Dava tuh aku bikinin teh anget ya teman-teman jadi dulu pas aku kecil setiap kali makan bolu panggang itu selalu aku cadupin ke teh anget jadi bener-bener enak banget rasanya nah sambil Kakak Dava itu makan ini Devanu juga makan ini sambil nonton TV lanjut lagi aku mau lipat-lipat pakaian karena ini lipatannya itu udah numpuk ya teman-teman dari tadi tuh aku tuh belum sempet buat lipat-lipatin nah ini baru dapet sedikit ya udah akhirnya aku sambit-sambit aja kebetulan anak-anak lagi anteng ya udah ini enak banget nah ini aku lipat-lipat terlalu banyak sih ya tapi kalau nggak dikerjain ya tetep aja numpuk sebenernya untuk nyetrika dan lipat-lipat ini tuh hal yang paling males dan ini udah habis tehnya ini gelasnya tuh mau dibawa Devanu ke belakang aku tuh takut ya teman-teman takut kalau jatuh pecah nanti takut kena kaki bukan takut gelasnya itu habis atau gimana enggak takutnya itu kena kaki gitu kan bahaya banget nah ini terus udah ditaruh Devanu ke belakang terus aku kasih tepuk tangan dia ya teman-teman nah akhirnya Devanu berpelukan gitu ya sama aku jadi aku peluk kayak hadiahnya gitu sebagai ucapan terima kasih nah ini aku lipat-lipat lagi eh Devanu nya tuh dateng lagi buat peluk-peluk gitu nah ini aku juga benerin celananya Devanu dan kakak Dava tuh lagi nonton apa ya kartun apa sepon sih ya kayaknya aku juga nggak tau dan untuk videonya aku potong aja karena biar nggak kelamaan ini untuk liputan bajunya udah selesai oke aku taruh di keranjang nanti sebentar juga bakalan aku masuk-masukin ke dalam lemari supaya rapi dan nggak lama kemudian ini pak suami pulang sebenernya hari ini tuh pak suami tuh kayak berangkat siang gitu ya teman-teman tapi ini tuh dari pagi udah berangkat karena memang ada latihan sebentar lagi bakalan ada hut gitu ya hut satpol gitu dikerjaannya dan pak suami tuh terpilih sebagai apa ya nggak tahu ya kayak ada nanti bakal kayak ada apa ya peringatan ulang tahunnya gitu lah ya itu jadi pasukan PHH nah ini lanjut lagi keesokan harinya aku singkat aja videonya karena memang hari Jumat Sabtu itu aku nggak masak ya teman-teman karena memang aku tuh dapet rezeki dari tetangga aku pagi-pagi Jumat pagi tuh dapet nasi berkat itu bisa buat makan sampai siang sorenya tuh aku dapet kiriman dari tetangga aku itu cukup banget buat makan eh malamnya dapet kiriman lagi 3 box Masya Allah atau Barakallah rejek itu emang nggak kemana terus keesokan harinya hari Sabtu aku tuh juga nggak masak karena aku tuh masih ada nasi sisa gitu ya teman-teman sama lauknya itu masih ada memang cukup banget dan semalam malam minggu itu karena kehabisan kehabisan makanan aku nggak masak dan nggak belanja akhirnya aku tuh pengen goreng telur ataupun beli apa nah pak suami tuh minta nasi padang tapi kan nasinya banyak akhirnya kita cuma beli lauk habisnya 13.000 rupiah aja bisa buat makan sampai tadi pagi nah terus lanjut tadi aku udah belanja aku belanja di dua tempat di tempat Mas Solehin dan juga Mbak Munis aku tuh mau cari cumi dan ternyata keduanya tuh nggak ada ya teman-teman udah habis ya udah akhirnya aku belanja seadanya aja dan ini tuh bisa untuk stok aku 3-4 hari ke depan ya teman-teman insya Allah paling nanti kalau kurang tuh ada bawang putih nah jadi budget aku masih sama untuk Rp100.000 selama seminggu jadi ini tuh aku mengeluarkan uang cuma Rp43.000 aja nah pertama disitu ada mie kenyol requestnya Kakak Dava Rp2.000 tempe Rp3.000 wortel itu 1.4 kg Rp3.000 ada sayur asem Rp2.000 kacang panjang Rp2.000 ini aku juga beli cabai campur Rp3.000 ini ada bawang putih Rp2.000 ini paling untuk masak 2 atau 3 kali masak itu kurang ya teman-teman nanti aku bakalan beli lagi dan lanjut lagi ini ada bawang merah aku beli Rp3.000an 2 ini jadinya Rp6.000 dan mohon maaf juga apabila unboxing aku tuh direcokin sama anak-anak ya teman-teman nah itu tuh Devanus sambil mainin sama kacang panjang aku yaudah nggak apa-apa lah ya yang paling anteng nanti kan bakalan aku masak juga nanti aku cuci bersih dan untuk cabainya aku beli 2 bungkus ya teman-teman itu Rp3.000an dan lanjut lagi aku ada beli apa ya ini daun bawang jadi daun bawang segini banyaknya cuma Rp500 aja jadi tadi totalnya itu kan ada Rp500annya terus aku bilang aja daun bawang aja Rp500 boleh nggak mbak gitu buat genepin genepin gitu ya teman-teman nah Alhamdulillah boleh dikasih banyak banget nah ini ada tauge satu bungkus itu sedikit sedikit ya itu cuma Rp1.000 requestnya kakak Dava dan aku beli kepala ayam nggak tau isinya 5 kayaknya itu harganya Rp6.000 dan ini ada pepes ikan teri ini enaknya teman-teman pedes harganya Rp3.000 dan aku beli bumbu kuah bakso ini Rp500 jadi total belanjaanku kali ini semuanya itu cuma Rp43.000 ya teman-teman ini bisa untuk 3 hari ke depan bahkan 4 hari ya 3 hari lah ya paling nggak itu 3 hari dan terakhir ini aku ada beli pisang Rp5.000 tapi udah dimakan sama anak-anak jadi Rp43.000 itu udah termasuk pisang Alhamdulillah termasuknya ini hemat banget ya teman-teman udah terus lanjut setelah unboxing belanjaan ini aku mau masak mie kenyol di daerah teman-teman ini namanya apa sih dan ada nggak ya mie kenyol seperti ini jadi ini mie-nya itu besar-besar kalau dimakan tuh kayak mentul-mentul gitu ya teman-teman kayak aci gitu nah kakak Dava tuh suka banget sama yang namanya mie kenyol sampai kemarin malam tuh mau beli tapi kan udah tutup udah nggak ada kebetulan ini aku belanja ada mie kenyol aku beli aja dan cara masaknya aku rebus sekali lewat dulu ya teman-teman biar nggak terlalu keras gitu biar agak lembek karena kan yang makan itu anak-anak terus untuk bumbunya berhubung aku males ulek mengulek aku tumis-tumis aja cuma pakai 2 siung bawang putih sama 1 siung bawang aku pakai bawang India ya teman-teman nah ini aku tumis-tumis tambahin daun bawang terus garam kaldu sama kecap udah gini aja sesimpel ini tapi rasanya tuh enak banget kakak Dava tuh suka banget ya teman-teman makan ini tuh sampai nambah jadi Masya Allah untuk pagi ini aku sarapan pakai sisaan lauk semalam beli di nasi padang dan kakak Dava tuh sarapan pakai mie kenyol dan juga devano udah gini aja untuk nasi padang pun aku semalam tuh belinya ada yang cabai hijau daun singkong dan sambalnya terus ada telur dedar gitu ya teman-teman terus kuah-kuahannya itu habisnya cuma 13 ribu rupiah aja jadi gak tau ya ini tuh hemat apa gimana memang aku tuh butuhnya segitu memang ini juga menyesuaikan sama kebutuhan aku dan untuk mie kenyolnya ini udah jadi mau dimakan sama kakak Dava aku cicipin dulu aku rasa cukup sekian video dari aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati